Halo gengs, pada video kali ini kami akan membahas sebuah fasilitas transportasi dimana fasilitas ini memang dibuat demi kenyamanan para pengguna transportasi gengs simak sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya sebelum lanjut kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton dan mau subscribe kami apabila teman-teman menyukai channel kami dan ingin mendukung perkembangan kami jangan lupa subscribe kami ya teman-teman pasti pernah dong naik bis tapi pernah gak naik bis yang ada fasilitas toiletnya nah fasilitas ini merupakan fasilitas yang cukup membantu di saat penumpang sedang dalam keadaan panggilan alam contohnya aja buang air kecil gengs jadi para penumpang gak perlu lagi tuh nungguin bis atau meminta sopir bis untuk berhenti ke toilet umum demi panggilan alamnya hal ini memang sangat bermanfaat bagi para penumpang gengs namun ada satu hal yang tidak boleh digunakan di fasilitas toilet bis yaitu buang air besar aduh kenapa tuh alasannya apa sih kok buang air besar tidak diperbolehkan padahal itu kegiatan panggilan yang sangat amat darurat gengs jadi begini gengs alasan pertama adalah apabila penumpang buang air besar maka durasi panggilan alamnya pasti lama ketimbang buang air kecil lalu alasan keduanya itu merupakan kegiatan yang cukup amat berbahaya apabila bis sedang dalam perjalanan gengs kan gak lucu kalau lagi nongki malah nyungsep ya kan nah alasan yang ketiga adalah tempat penampungan atau septic tank yang memerlukan space yang cukup besar selain membutuhkan space besar terkadang septic tank menimbulkan masalah aroma yang tidak mantap makanya gengs demi kenyamanan para penumpang lain lebih baik ditiadakan kegiatan buang air besar apalagi lagi banyak tuh berita-berita viral soal penumpang yang buang air besar di toilet bis padahal sudah jelas ada larangan untuk kegiatan tersebut gengs jadi gengs toilet yang ada di bis tidak ada tempat penampungannya jadi lelos begitu aja gengs artinya langsung terbuang begitu saja di jalan nah bisa dibayangkan apabila ada penumpang yang buang air besar kan bisa berbahaya buat pengguna jalan yang lainnya nah kalau alasan terakhir yaitu keempat bentuk toilet bis ukurannya gak seperti toilet umum yang ada di pom bensin gengs jadi ukurannya tuh kecil dan penampungan airnya pun sedikit jadi buat temen-temen disarankan apabila benar-benar tak tertahankan rasa ini maka curahkan saja ke sopirnya gak ada ruginya kok kalau mau bilang ingin ke toilet umum malahan akan memberikan rasa aman, damai, adil, dan makmur untuk semua penumpang bis bahkan ke pengguna jalan lainnya gengs sopir bis juga akan senang hati untuk mampir ke res area hanya untuk menuruti permintaan yang darurat sekiranya itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers salam otopride otomotif is pride selamat menikmati